Artis Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejora ke polisi pada Rabu 28 September 2022 malam. Pemicu tindakan KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora pun terungkap berdasarkan laporan polisi. Berdasarkan surat laporan polisi tersebut, peristiwa KDRT yang dilakukan Rizky Bilar berawal saat Lesti Kejora mendapati sang suami berselingkuh. Lantas Lesti Kejora pun meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah keluarganya yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya Rizky Bilar sebagai terlapor merasa emosi dan berusaha mendorong sang istri ke kasur dan melakukan tindakan kekerasan. Kejadian tersebut pun dilakukan berulang-ulang oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora saat itu. Kejadian tersebut pun dilakukan Rizky Bilar hingga Lesti Kejora mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Surat laporan tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Ia menyebut surat laporan tersebut benar dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. AKP Nurma Dewi pun memastikan bila Lesti Kejora melapor karena mendapatkan tindakan KDRT dari Rizky Bilar. Dalam laporan tersebut, kata Nurma, Lesti membawa sejumlah barang bukti termasuk hasil visum atas dugaan kekerasan tersebut. Nurma menyebut Lesti mendapat kekerasan fisik dari Rizky Bilar. Namun dia tak menjelaskan secara rinci bentuk kekerasan fisik yang diterima Lesti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!